Intro Pernikahan akan bahagia, keluarga akan bahagia kalau suami dan istri dibulihkan pemulihan laki-laki menjadi pria sejati pemulihan perempuan menjadi wanita bijak yang berfungsi sebagai penolong suami saya menulis buku yang berisi hal-hal seperti ini dengan judul pemulihan suami-istri nah saya ajarkan tentang kesejatian seorang laki-laki itu kalau dia sebagai imam di dalam keluarga apa sih tugas imam itu? kalau pada zaman dahulu ada umat datang kepada imam maka dia harus menasehati dia harus memimpin ibadah dia harus mengarahkan jalan yang benar dia harus mengambil keputusan dia memimpin betul semuanya itu tugas seorang suami mengambil keputusan, memimpin, mengarahkan, menasehati tepat sekali tetapi sebelum seorang imam mengambil keputusan berdoa syafaat, memimpin ibadah maka tugas yang pertama imam harus mendengarkan dulu dia dengarkan ini umat oh dosanya ini kalau begitu sembelihnya sapi, tekukur, lembu itu berbeda-beda ukuran ternaknya tergantung ukuran dosanya oh nasihatnya begini setelah mendengar kalau tidak mendengar nasihatnya apa gitu kan dia akan mendoakan apa yang didoakan kalau belum mendengarkan jadi ternyata tugas imam yang pertama adalah mendengar karena itu sebagai seorang pria sejati tugasnya adalah mendengarkan istrinya kemampuan seorang pria untuk mendengar akan menentukan keberhasilannya kalau dia tidak bisa mendengar atasannya dia tidak bisa mendengar anak buahnya dia tidak akan berhasil juga di dalam pekerjaannya tetapi banyak pria, banyak suami bisa mendengarkan temannya bisa mendengarkan atasannya tapi tidak bisa mendengarkan istrinya loh kenapa kalau sama istri tidak bisa mendengar harusnya kan bisa juga kenapa seorang laki-laki bisa mendengarkan atasan teman karena dia menghormati atasannya nah sama kalau begitu hormatilah pasangan Anda sebagai teman pewaris kasih karunia supaya doanya tidak terhalang karena kalau seorang laki-laki tidak menghormati istri maka doanya terhalang kalau doanya terhalang bagaimana bisa berhasil kalau tidak berhasil bagaimana hidupnya bahagia karena itu kemampuan seorang laki-laki mendengar itu luar biasa nah kalau sudah bisa mendengar di kantor maka tinggal menambahkan mendengar juga di rumah kenapa kalau di kantor bisa mendengar ke istri tidak bisa mendengar inilah yang perlu ada pemulihan paradigma pikiran kita bahwa istri juga harus dihormati sebagai teman pewaris kasih karunia bahwa dia memang penolong tapi sepadan yaitu selevel ketika kita menghargai maka pasti kita akan lebih bisa mendengarkan selanjutnya tinggal mengobarkan cinta kita melatih kebiasaan tapi kita pahami dulu bahwa memang itulah tugas kita sering kita gak melakukan karena ya itu bukan tugas saya dengerin bukan urusan saya udah itu kamu gak usah ngomong sama saya saya capek saya sudah melakukan tugas saya yaitu bekerja mengambil keputusan memimpin mengarahkan its tunggu 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 tugas pertama adalah mendengar jadi kalau belum mendengar belum melakukan tugas sebagai seorang imam sebagai seorang suami tugasnya mendengarkan suatu ketika seorang suami datang kepada saya aduh pak istri saya ini keterlaluan saya sudah melakukan semua tugas saya tapi dia tidak melakukan tugasnya saya sudah bekerja saya mencari nafkah saya pimpin keluarga ini saya nasihati anak-anak kalau begitu ada satu yang belum bapak sebut apa itu pak jarod bapak tidak mendengarkan istri itu tugas suami adalah mendengarkan jadi kalau bapak mendengarkan istri istri akan merasa dihargai merasa dimanusiakan merasa dihormati merasa ya seperti kalau misalnya atasan anda anda dengarkan dia merasa dihargai maka dia bahagia karena itu mari kita belajar menjadi laki-laki sejati pria sejati lebih bijaksana yaitu punya kemampuan mendengarkan saya percaya istri anda akan bahagia pernikahan anda akan bahagia dan tentunya satu keluarga akan lebih bahagia selamat menikmati selamat menikmati